Berikut data bahan bakar listrik yang ada di Indonesia Sebanyak 87,43% bahan bakar masih menggunakan fosil Dari hal tersebut, banyak sekali masalah yang ditimbulkan Contoh masalah yang ditimbulkan adalah Polusi udara, berbagai macam penyakit, dan juga global warming Padahal, hutang negara masih banyak dan pengeluaran negara terus bertambah tiap tahunnya Salah satu faktor penyebab masalah-masalah tersebut adalah pemborosan listrik Berikut adalah data penggunaan listrik yang ada di Indonesia Jika diambil contoh kota Jakarta, sebanyak kurang lebih 200 ribu lampu jalan Menyala selama 12 jam dengan energi yang cukup besar Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kami hadir dengan sebuah solusi penghematan Dengan menggunakan alat Autodim Berikut adalah gambaran produk dari Autodim Selanjutnya mengenai cara terjeb Pertama-tama, sensor akan mendeteksi ada tidaknya kendaraan Jika ada kendaraan, maka lampu akan menyala terang Namun, jika tidak ada kendaraan, maka lampu akan meruduk Tapi, bagaimana prosesnya ya? Langkah kedua Sensor akan mengirim data ke Arduino Lalu, Arduino akan membuat keputusan mengenai terang redupnya lampu Selain itu, sistem juga mampu untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat Tidak hanya itu saja Sistem juga mampu untuk mendeteksi jika terjadi kerusakan pada lampu Data yang telah didapatkan oleh sensor-sensor tadi Kemudian dikirimkan ke pusat untuk dilakukan proses monitoring Berikut adalah manfaat dengan adanya Autodim Jika diambil contoh kota, janganlah saja penghematan yang mampu dilakukan dalam sehari mencapai 100 ribu kawel Dimana hal tersebut setara dengan mengerangi 10 ribu rumah per hari Lalu, terjadi juga penghematan sebesar 76 miliar rupiah yang menandakan adanya kemajuan ekonomi dan uang tersebut dapat dialokasikan kepada berbagai hal lainnya Ini adalah kondisi awal sebelum mobil melatih sensor Pada server tertulis jumlah kendaraan yang lewat masih 0 Dan lampu masih redup Setelah mobil melatih sensor, lampu menjadi terang Dan di database, jumlah kendaraan bertambah 1 Setelah mobil melatih sensor lagi, lampu menjadi terang Dan di database, jumlah kendaraan bertambah menjadi 2 Terima kasih telah menonton!